Hari ini gw mau ketemuan nih sama teman lama yuk yang lo main gitar kyk bang omel hahaha lu pak Alis eh tananeng 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 bisa asal dengan arahan dan bimbingan yang benar dan juga nutrisinya harus bener bener bagus dia jadi pemangguan ya pemangguan lu pemangguan ini umpence banget sama Abdal Halo selamat siang sobat Aduh kencangan nih musiknya Hari ini gue mau ketemuan nih sama temen lama Temen dulu waktu digenta Kita udah berteman sekitar 10 tahun lebih kali ya Mungkin temen-temen ada yang ingat gak? Nih lagunya nih Bukan nyanyikan sih Kita pernah main di film ini bareng Nah kebetulan nih siang ini dia lagi ada di rumah nih Agak susah juga sih Untuk ketemu jadwalnya Yuk Kita temuin siapakah dia? Oke oke Cibubur Cibubur Selalu macet Kalau gak macet Bukan cibubur Akhirnya gue sampe nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah lagi nelfen Aduh Banyak bener nih Sop Siapa guys? Siapa guys? Siapa sobat? Gari 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 Alhamdulillah Sama-sama Sama-sama nge-vlog kita ya Ini nih kita nih Iya Nih si Renner nih Dan setelah 10 tahun berteman lebih Ini baru pertama kali gue main ke rumahnya Sombong banget gue ya Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Buset Emang Sombong Tapi gue juga baru sekali ya Iya Oke Gue juga baru gak setau Aduh Terdee Ke Renner Manopo Afdal Yusman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya sampe juga kerumahnya Renner Lepon jauh Kapan kita ke jeep? Oh iya ayo siap Tunggu satu minggu lagi nih Soalnya Kakinya lagi gini mamang Nih, tender ini habis kemarin lu sempet kenapa? Tender najelesnya putus Tender najelesnya putus, bukan patah tulang Jadi ototnya Ototnya, jadi kalaupun dia mau ngegym sebenernya gak masalah Karena kan itu otot bagian bawah Kalau dia masih mau melatih otot bagian atas gak masalah, itu bisa Bisa, asal dengan arahan dan bimbingan yang benar Dan juga nutrisinya harus benar-benar bagus Karena selain buat recovery otot, juga recovery yang cender Sop! Gimana kabar lu, Sop? Alhamdulillah, baik Sop, putin dari tahun berapa ya, Sop dulu ya? 2005 ya? 2006 ya? Zaman-zaman yang itu kan? Beli banget itu ya? Kalo inget-inget Kayaknya kalo inget zaman dulu tuh, kok gue bisa? Ya begitu ya? Iya bener-bener Kan gue selain liat di Youtube nih Abdal ini sama Karener nih, apa sih cinta putin ya? Yuk Yang lo main gitar kayak Bang Oma itu Hahaha Lupa kali sih Neneng neng 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 Bintang kamu aja Tapi sering Tapi sering Tapi bintang tamu aja Tapi sering Ada sering apa sih kan? Tantak Ada artis Biar nanti foto sama sama artis Iya Saya tante Terus kakai Wah, kakai man Saya terima kasih Jadi, jadi Dab Jokap gue itu Jokap gue itu Jokap gue itu Jokap gue itu Dia suka banget sama lo Dia suka banget sama lo Kepedus kakak gue bukan sama Serius Dia jadi pembak gue nih ya Mbak gue ini Membak gue nih ngefans banget Sama Abdal Sekarang dia ketemu nih Ya kan? Padahal anaknya Kaga defansi Tidak lama ya waduh 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 thank you banget deh cuy buset gile maskelnya men eh pake aja sebenernya betulah dia yang baik hati jadi lo sudah berapa lama nih? ini tuh udah masukkan 107 dong 2 hari mau lebaran nah ini temen-temen yang kepo ini terutama untuk fansnya Renner ini Renner nih lagi sakit semoga gue letak sembuh thank you thank you so much doain aja ya guys insya Allah tahun ini amin 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 targetnya si tahun ini insya Allah doain tapi Renner ini gak berubah dari dulu ya dia stabil badannya begini-gini aja ada temukan kali gue ya ada temukan sedikit lah mungkin gak terlalu iya sih cuman karena mungkin lagi cedera gue tuh disini makan tidur-makan tidur makanya ada sedikit konsultasi juga gue sama abdalnya bilang nah ini gue mau olahraga gue bilang ini cuman kaki begini gimana terus dia nyaranin untuk udah sob lo nge-gym aja ternyata seperti yang tadi dibilang kan ternyata bisa walaupun dibawah sakit otot yang di atas bisa di masih bisa dilatih nanti setelah sembuh pelan-pelan dilatih otot kakinya tapi jangan terlalu berat karena masih butuh untuk adaptasi dulu nah itu dia kalau nge-gym itu pertama yang penting lo nih kasus lo nih kenapa tiba-tiba otot lo bisa seperti itu karena satu dulu lo pernah kecelakaan sebekanan lo nah tumpuan lo lo serahkan ke kaki kiri lo berusaha untuk menjadi kidal padahal lo gak kidal nah disitulah ada beban lebih yang tidak terbiasa ditahan sama otot lo iya berlebih itu terlalu sering terlalu banyak bebannya ya kayak beban di depan ya cedera lagi atau satu-satu hal lagi mungkin kalau gue sih rasa lo kurang pemanasan lagi nih Sob nah jadi gini pemanasan itu kemarin itu sebenernya udah pemanasan udah udah pemanasan banget sih kalau menurut gue cuman emang kalau berdasarkan kata dokternya kata dokter itu sama persis sama yang lo bilang ya jadi emang kalau dokter bilang tuh itu kalau di skala atlet itu ada yang namanya atlet misalnya gue lupa over list atau apa itu overtraining ya pokoknya semacam kayak gitu yang akhirnya dia terlalu banyak pelatihan diporsir terus akhirnya dia gak kuat tuh dia punya otot meledak kayak balon ya meledak gue pikir silita silita doang ya kan ternyata betis bisa meledak hati-hati ya buat yang suka olahraga nah ini satu lagi nih Dal gue kasih tau nih sama dokter seandainya lo semua misalkan sering olahraga nih orangnya dulu aktif mungkin dari SD terus sering main bola tiap hari terus sampai akhirnya udah SMA pokoknya lo aktif terus terus tiba-tiba lo masuk kuliah lo pasif main ya kan udah pasif begitu lo aktif lagi emang lo kemanasan gitu kemanasan terus pas begitu main menggebu-gebu wah itu bisa memicu faktor tenon ajilnya bisa ya itu bahaya banget jadi kalau mau dari proses yang udah pasif harus perlahan pertama sama juga kayak fitness sobat jadi kalau misalkan kita fitness terus udah lama tiba-tiba karena sibuk atau apa gitu tidak bisa fitness dalam hitungan yang datang waktu yang lama ya bukan mingguan ya tapi bulanan ya gitu kita gak bisa yang namanya langsung forsir walaupun kita tahu cara mainnya segala macem gak gak bisa itu akan bisa akan membuat otot kita menjadi kaget fitness itu untuk membentuk badan itu tujuannya memang merusak dan membentuk otot tapi kita juga perlu pemanasan dan step-step yang benar jangankan lu gua aja kalau gak pemanasan suka cedera orang fitness penyakit paling rentan cedera di otot pinggang wow vlog gak ganti siap siap makanya jangan lupa semua pada subscribe like terus komen ya ada ide ada kritik ada saran apapun itu mau temui siapa bilang sama ngomong apa asik hehehe oke sobat sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya yes tapi jangan lupa di klik tombol subscribe nya dan jangan lupa kalau mau nanya atau ada masukan tulis di kolom komen yes terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu guys bye